Intro Awalnya saya ragu kan, aduh apa bisa sih saya jualan di dalam gang, di rumah, habis seperti biasanya yang 5 kilo di jalan. Ada kecurigaan dari tetangga? Ya sebetulnya sih ada lah, cuman kan mereka tidak bicara langsung ke saya gitu ya. Kecurigaan pastilah, tadi jualannya di jalan ya hanya mentok habis di 5 kilo, sekarang udah masuk ke rumah malah lebih dari 5 kilo makan lebih banyak belangganya sampai berjeret antri. Suami saya mengambil, my son yang orang meninggal di hari Selasa Kliwon itu. Nah setelah mengambil itu, si my bisa ngomong my. Kenapa kamu ngambil wawungan saya? Dia katanya gitu. Atap rumah lah kalau bisa dibilang sekarang membahas indonesanya ya. Kepengen anak saya juga sama. Temannya punya sepatu baru ya sama. Temannya punya mainan baru juga punya. Perjuangan saya sebagai orang tua, Mang Ai, untuk membahagiakan anak apa saja. Apa saja saya lakukan demi anak, suami pun sama. Efek pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian. Orang menjadi gelap mata sampai nekat melakukan ritual pesugian. Pesugian dengan media nisan untuk pengelaris warung nasi pun dilakukan oleh Bu Isni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat wa alfiat. Sobat malam hari ini ada kisah baru. Ini kisah nyata, seorang ibu yang melakukan pesugian. Waduh. Namanya Bu Isni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mang. Bu Isni ini kejadian tahun 2016 ya. 2016 ya. 2017 awal. Gimana perasaan ibu waktu itu kok bisa-bisanya melakukan pesugian itu lho Bu? Kan dilarang itu. Ya, ya itulah Mang Ai. Itu pengalaman yang sangat tidak pantas untuk ditiru untuk semuanya juga. Dari pengalaman pribadi saya itu melakukan hal-hal seperti itu yang dilarang oleh agama itu karena saya terjepit oleh masalah ekonomi. Udah gelap gitu ya? Ya, bisa dibilang gelap banget. Karena tekanan ekonomi yang punya anak dua dengan posisi suami menganggur. Waktu itu saya juga tidak bekerja. Terus saya jualan, akhirnya jualan juga hancur. Oke. Kenapa harus pakai masker Bu? Ini karena terkait dengan pengalaman yang tidak pantas ditiru aja Mang Ai. Untuk semua juga ini privasi daripada keluarga saya sendiri gitu kan. Waktu itu ibu menghubungi siapa ke Malam Mencekamnya? Saya itu lewat IG Mang Ai. Instagram ya? Iya, IG MM. Malam Mencekam bertemu dengan Ibu Desi. Ngobrol dengan Ibu Desi ya? Iya. IGnya Malam Mencekam. Oke. Sobat Malam Mencekam jadi yang punya kisah silahkan hubungi IG Malam Mencekam atau lewat email ya. Di situ ada Mbak Desi yang akan menyapa sobat semua. Iya. Dan kita akan mendengarkan kisah dari Ibu Isni. Ini kisahnya penuh dengan pesan bahwa kita jangan melakukan kesugian di posisi apapun ya. Dan jangan skip videonya, tonton sampai habis. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah kisah Ibu Isni. Suami saya itu, Mang Ai, bekerja sebagai kuli bangunan. Di situ namanya suami bekerja sebagai kuli bangunan itu kan tidak menentu ya Mang Ai. Maksudnya penghasilannya ataupun kerjanya, kapan ada panggilan proyek atau apa gitu tuh ya. Jadi ya saya sangat menyadari. Namun saya juga tetap mendampingi dengan setia. Dengan ya bareng-bareng lah ibaratnya gitu kan Mang Ai. Waktu itu anak berapa Bu? Saya alhamdulillah sudah dikaruniai anak dua Mang Ai. Masih kecil-kecil? Ya lumayan kecil, yang satu sudah tumbuh agak dewasa. Bersama suami, suami bekerja sebagai kuli bangunan yang selalu berjuang demi keluarga untuk menafkahi anak-anak kami. Ibaratnya terus saya juga membantu dari segi ekonomi suami sambil mencari pekerjaan lagi gitu. Untuk menambah penghasilan di keluarga menjadi seorang asisten rumah tangga atau pembantu gitu dari rumah ke rumah. Ya buat nambah-nambah gitu penghasilan suami. Karena penghasilan suami itu bukan menyepelekan ya Mang Ai. Cuma sehari itu dapat penghasilan Rp80.000. Jadi untuk anak dua menurut saya masih keteteran gitu kan. Jadi ya saya sama suami itu minta izin untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu perumahan. Ya untuk mencuci piring, baju dan lain-lainnya gitu, nyetrika. Dan saya itu digaji per bulan Mang Ai. Satu bulannya itu saya digaji Rp900.000 Mang Ai. Dari sebulan itu saya tidak tahu, maksudnya dalam arti tidak tahu suami tapi saya bisa menabung gitu. Dari satu bulan yang Rp900.000 itu saya sisihkan sedikit demi sedikit gitu. Tidak tahu suami aja gitu. Untuk kejutan lah ibaratnya gitu. Kejutan sama keluarga. Setelah itu terus berjalan saya tuh sampai pada waktunya saya itu punya majikannya suka keluar kota atau keluar pulau. Jadinya saya tuh bingung kalau sudah majikan saya keluar kota masih bisa pulang pergi kan Bang Ai. Tapi kalau sudah keluar pulau kayak sekarang pindah ke Batam kan susah harus bertempat tinggal di sana. Akhirnya kan dengan mau tidak maunya ya saya nganggur gitu tuh tidak ada penghasilan lagi gitu kan. Tapi disitu Alhamdulillah Mai. Suami saya masih ada pekerjaan. Masih ada pekerjaan. Proyek yang katanya itu dari proyek itu satu tahun tidak akan selesai lah karena membangun gedung. Gedung bertingkat gitu kan. Ya setelah membangun itu tuh ya berjalan terus akhirnya si mandor itu ada pembicaraan tembus bahwa ada pengurangan. Tukang dan laden gitu dari 20 orang yang akan diistirahatkan ibaratnya gitu. Diberhentikan untuk tidak bekerja. Nah salah satunya itu suami saya Bang Ai. Mau tidak mau kan. Dampaknya kan saya nganggur, suami nganggur kan. Tidak ada berpenghasilan kan Bang Ai. Saya semakin terpuruk dengan keadaan anak dua. Masa saya gak bisa ngasih makan. Sedangkan anak kalau minta jajan. Minta apa, tahunya nangis. Hanya bisanya kan harus ada ini yang diminta. Orang tua mau gak mau ada gak ada harus ada. Anak gak mau tahu ibaratnya kan gitu. Kalau kita ibarat orang tua sehari makan satu kali pun gak apa-apa gitu. Tapi kalau anak kan susah Bang Ai. Tuh jiwa saya sebagai orang tua, seorang ibu. Dan suami saya juga sama gitu. Akhirnya tuh Bang Ai, saya tuh ya kemana-mana susah untuk mencari kerjaan. Sedangkan anak, anak itu Bang Ai, minta jajan, minta baju, minta apa. Saya sebagai seorang ibu, kepengen anak saya sama dengan teman-temannya, istilahnya. Kepengen anak saya juga sama. Temannya punya sepatu baru ya sama. Temannya punya mainan baru juga punya. Perjuangan saya sebagai orang tua Bang Ai, untuk membahagiakan anak apa saja. Apa saja saya lakukan demi anak, suami pun sama. Jadi saya akhirnya memutuskan berbicara dengan suami saya. Ya gimana nih, saya selama saya bekerja, saya punya penghasilan, saya punya tabungan. Akhirnya itu suami saya terkejut Bang Ai, terkejutnya kenapa. Ya karena kok bisa gitu. Dari gaji 900 kamu bisa menabung gitu. Bisa mah kamu bisa nabung. Alhamdulillah ya saya bilang. Terkumpul berapa waktu itu? Terkumpul itu modal 300 ribu. Waktu itu tuh, iya. Ada tabungan 300 ribu? Iya saya gelar seadanya dulu gitu. Kecil-kecilan Bang Ai. Apa maksudnya untuk usaha? Untuk usaha jualan. Jualan dari yang saya bisa gitu tuh. Nah seperti jualan nasi Bang Ai. Jualan nasi kuning, nasi uduk, nasi lengkok, lontong sayur, gorengan. Cukup ya modal segitu? Pada waktu itu Alhamdulillah cukup Bang Ai. Karena tidak besar-besaran saya bilang saya kecil-kecilan, cuma 2 kilo. 2 kilo nasi lengkok, lontong. Di depan rumah? Di jalan Bang Ai. Nyewa? Enggak, di trotoar biasa aja gitu tuh. Asal kayak pedagang-pedagang kaki lima aja gimana gitu. Asal mau gitu. Ya disitu saya tuh berjualan bersama suami. Alhamdulillah Bang Ai. Alhamdulillah Bang Ai dari 2 kilo itu saya terus berjalan bertambah. Semakin hari bertambah tadinya 2 kilo, akhirnya tambah lagi 3 kilo, akhirnya tambah lagi 4 kilo, sampai mentok ke 5 kilo Bang Ai. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya saya tuh bisa menyenangkan hati anak-anak saya gitu. Disitu saya mendapat keuntungan 200 ribu bersih. Tapi dari situ saya bisa menyisikan juga Bang Ai untuk naruh lah gitu lah celengan. Barangkali ada apa-apa ya termasuk untuk anak juga barangkali kebutuhan dan lain-lain. Ya dari situ saya tuh menabung. Tahun 2019 itu terjadi konflik yang sangat parah COVID-nya. 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 Corona. Corona-nya itu di tahun 2019. Berarti Ibu sekitar 2 tahunan itu menikmati hasil lumayan ya? Ya Alhamdulillah lumayan. Lumayan bisa-bisa buat nabung lah gitu lah. Buat celengan. Selebihnya bisa sisa buat makan juga. Dari 200 ribu satu hari Bang Ai. Jadi kan saya tuh bisa menyisikan tapi dengan adanya Corona tuh Bang Ai. Semakin hari, semakin hari, semakin menurun jualan tuh yang tadinya 5 kilo turun, turun, turun. Sampai akhirnya saya bingung kan. Dari itu saya tuh udah putus asa Bang Ai sama suami tuh. Udah gimana ini katanya? Masa kita mau begini gitu kan. Jadi saya tuh sama suami berunding. Nih, kalau kita kayak gini aja bagaimana buat anak? Sayangnya tuh. Ya bagaimana Bang Ai namanya perempuan ya? Biasanya ngeluh dan ngeluh aja kan. Akhirnya suami juga sama berpikir mencari kerjaan tetep Bang Ai. Belum menemukan juga. Hanya saya ingat gitu teman, ingat saya tuh punya teman gitu. Dulu yang waktu sama bekerja sebagai asisten rumah tangga gitu, IRT itu. Hanya saya terpikir, terlintas di otak saya tuh untuk menghubungi teman saya. Yang sama dulu bekerja gitu di salah satu perumahan itu. Namanya sebut aja Sarwiti. Di situ saya tuh ingat dengan Sarwiti, orang Jawa. Saya tuh masih punya nomor telepon ya. Akhirnya saya kontak tuh si Sarwiti. Ya, Assalamualaikum Ti. Saya bilang, Ti kamu ada di mana? Di rumah gitu, Ti. Saya ini mau minta tolong. Saya bilang, bisa enggak bantu saya? Kata saya tuh. Apa katanya? Ini saya agak ada permasalahan, saya usaha, tapi karena-karena Corona, akhirnya saya jatuh. Tidak ada perkembangan yang sebelumnya saya dapat penghasilan. Sampai saya menurun drastis, tidak ada apa-apa gitu tuh. Karena jualannya ditutup istilahnya, karena terhalang oleh Corona. Tidak mungkin saya berjualan yang biasa jadi jalan di rumah kan, takutnya kan sepi. Jadi, kira-kira Ti punya ide enggak, punya saran enggak nih. Saya kalau ada, saya minta tolong di rumah kamu, di daerah kamu. Ada enggak yang bisa menolong, kayak macam orang pinter lah. Bisa dibilang itu Mang Ai. Orang yang ngerti gitu tuh. Oh iya ada, katanya. Jadi Sarwiti ini pernah melakukan jalan menyimpang juga ya? Tidak, dia hanya punya kenalan di desanya. Itu ada si mbah lah, bisa dibilang si mbah itu udah terkenal kemana-mana gitu. Pernah cerita ke ibu. Nah, saya itu pernah cerita dan saya ingat, kalau kamu mau datang saja ke rumah saya, nanti saya tolong kamu untuk diantarkan ke rumah si mbah, katanya gitu. Nah, ya sudah nanti saya bercerai dulu dengan suami gitu kan. Akhirnya suami saya itu juga penasaran Mang Ai. Gimana ini, katanya ada orang pinter di daerah kamu yang bisa membantu untuk menjadi penglaris jualan atau dagangan gitu. Oh iya mas, benar di daerah saya ada, kesini aja, ke rumah. Tapi mas, kalau mau ke rumah saya, kata Sarwiti, jangan pakai kendaraan umum. Kalau bisa, naik motor aja sama ininya. Itu lewat jalan tikus alternatif gitu kan. Yang susah itu di lewati polisi. Akhirnya saya sama suami itu berangkat Mang Ai. Pagi-pagi gitu ke rumahnya si Sarwiti di Jawa. Sana saya main ke rumah Sarwiti. Saya dan suami itu sama si Sarwiti diantar. Ketemu ke rumahnya si mbah. Rumahnya itu ngeri banget Mang Ai. Jurang itu tuh Mang Ai, rumah teh. Jadi ya Allah sendirian, udah rumahnya serem lah bawahnya. Daerah mana itu bu? Di daerah *** Mang Ai. Akhirnya saya berbicara, ngobrol kasarnya sama si mbah itu, sama Sarwiti dan suami juga. Saya bilang, Muntun mbah, kata saya bilang gitu. Saya tuh jauh-jauh kesini tuh meminta tolong mbah, mencari solusi. Masih mbah, solusi apa? Saya itu mbah, seorang pedagang. Tapi saya tuh mengalami dampak dari corona mbah. Mbah, saya jualan nasi kuning, nasi uduk, nasi lengko, lontong sayur, gorengan dan lain-lain mbah. Tapi dengan adanya corona, saya itu jatuh mbah. Jadi saya gimana nih mbah, supaya dagangan saya kembali laris, laris manis seperti semula. Ini mbah, tadi si mbah jawab, kamu memang benar, si mbah bilang. Kamu serius, katanya. Iya mbah, saya tuh sama suami niat dan serius. Kepingin usahanya saya itu seperti semula. Mbah, laris walaupun kena dampaknya dari corona. Ya sudah, kamu mau melakukan ritual yang saya sarankan apa tidak, katanya. Iya mbah, apa mbah, syaratnya saya sama suami itu sudah menyanggupi gitu kan. Akhirnya mbah tuh menyarankan, sudah kalau kamu memang serius, Kamu cari saja makam yang meninggal di hari Selasa Kliwun. Makam baru atau makam baru? Makam baru yang masih basah kuburannya. Yang masih pakai kayu itu sama air, belum di apa-apain gitu ya. Masih baru aja gitu, masih basah. Akhirnya saya sama suami mengiakan, menyanggupi gitu. Ya sudah saya tuh, ya sudah mbah, terus gimana? Kalau sudah dapat, bawa nisannya gitu tuh, kayunya gitu, maesannya ke saya lagi gitu. Kata si mbah. Iya mbah, saya siap. Terus dengan kesanggupan suami saya dan saya, akhirnya si mbah membekali suami saya. Untuk diberikan jimat sama mantra. Waktu itu tuh. Apa jimatnya itu? Isim gitu, Mang Ai. Kotak gitu. Kotak gitu, yang seginilah, kecil lah. Sama bacaan-bacaan gitu ya, buat menghalau para makhluk gaib gitu lah, katanya simbah gitu. Itu tapi untuk suami saya gitu. Yang ditugaskan untuk mencari nisan yang baru meninggal hari Selasa Kliwun, Mang Ai. Suami saya menyanggupi. Akhirnya kita setelah itu pulang. Nah suami saya dan saya itu pulang dari rumah si mbah. Di rumah saya itu dan suami, khususnya suami lah, mencari Mang Ai. Setiap pemakaman, pemakaman umum atau dimana. Berdua tapi Mang Ai. Malam-malam gitu? Ya siang hari juga gak masalah, cuman kan tidak mencirikan gitu, Mang Ai. Ya cuman membaca satu persatu gitu dari makam satu dengan yang lainnya gitu. Saya baca hari apa dia meninggal Selasa Kliwun, bukan nih gitu. Si batu nisan itu gitu kan. Nah tapi suami saya, kasihan ke saya mungkin ya. Jadi akhirnya suami saya minta tolong tuh Mang Ai. Sama temennya juga yang dulunya profesinya sama. Si Kuli Bangunan juga gitu. Namanya sebut aja Takmad. Akhirnya suami saya menghubungi si Takmad. Untuk meminta tolong Mang Ai. Mat katanya suami saya yang saya dengar obrolannya itu. Tolong saya dong katanya. Saya nih lagi pengen ada rencana untuk melakukan penglaris, bisa dibilang gitu. Untuk jualan saya sama istri gitu kan katanya. Gak malu tuh ya ngomong gitu ya? Ya karena mungkin si Takmad itu bisa dipercaya banget. Omongannya gitu tuh bisa dipegang. Tidak bocor gitu kan. Karena udah bersahabat sama suami saya itu si Takmadnya itu. Akhirnya kata si Takmad, emang berbentuk apa? Seperti apa gitu tuh. Apa ada wadalnya apa enggak katanya gitu. Soalnya suruh mencari orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon kan Bang Ai. Jadi si Takmad itu pandes lah untuk nanyain seperti itu ke suami saya gitu tuh. Akhirnya si suami saya berbicara ke si Takmad. Enggak Jemaat, enggak ada tumbal. Saya langsung ketemu sama si Mbahnya katanya gitu ya. Ini cuman syarat ibaratnya buat ya penglaris lah. Untuk menjadikan dagangan laris manis gitu. Bener tidak ada yang dirugikan kata si Takmad. Tidak ada aja ya. Enggak ada sama sekali bahkan gitu kan. Kata suami saya meyakinkan si Takmad. Ya sudah kalau kamu memang enggak ada yang dirugikan atau tidak ada tumbal. Saya mau bantu kamu gitu si Takmad tuh. Akhirnya yang berjuang itu suami saya dan si Takmad. Saya hanya menunggu informasi di rumah Bang Ai. Suami saya dan Takmad itu mencari. Setiap makam umum gitu. Namanya makam umum di pedesan gimana sih ya. Selalu bergabungnya tuh sama rumah-rumah penduduk gitu kan. Rame terus kan. Enggak kayak di pemakaman di kota gitu kan Bang Ai. Rame ya itu. Jadi si Takmad dan suami saya itu nunggu malam hari Bang Ai. Mencari namanya siapa ya batu nisannya tulisannya lahir apa meninggalnya itu hari apa. Selasa Kriwan apa bukan gitu ya. Terus sampai berapa hari itu. Empat hari. Setelah empat hari itu kayak putus asa gitu Bang Ai. Suami saya sama si Takmad tuh kayak hampir-hampir putus asa. Karena lama gak nemu-nemu Bang Ai. Kan gak muda Bang Ai. Empat hari itu berjalan. Sarwiti tuh telepon lagi tuh ke saya. Nih ya gimana nih suami kamu sudah dapat belum? Maesannya yang meninggal di hari Selasa Kriwan gitu. Belum. Tik saya bilang. Ya namanya mencari kan lama susah. Cuman ya gak putus asa gitu tuh. Masih terus mencoba gitu kan akhirnya. Nah itu udah hari ketujuh itu ketemu makam wanita yang meninggal di hari Selasa Kriwan. Ketemu disitu. So Takmad itu ngasih tau yang menemukan si Takmad Bang Ai. Itu udah meninggal berapa hari tuh? Kurang lebihnya dua hari. Dua hari Bang Ai. Masih baru ya? Masih baru saya samakan di tanggalan itu Bang Ai. Sudah saya tuh. Si suami saya tuh udah memastikan itu meninggalnya di hari Selasa Kriwan. Si Mat itu. Si Takmad itu ngasih tau ke suami saya bahwa inilah makamnya nih gitu. Terus sama suami saya diciriin gitu kan. Udah diciriin. Ya sudah. Mat nanti kita nunggu pada posisi yang tepat. Kita beraksinya gitu kan. Nunggu sepi gitu tuh Bang Ai. Dari warga lah. Setelah udah sepi. Kurang lebihnya tuh jam setengah 12 malam Bang Ai. Setengah 12 malam itu suami saya sama si Takmad itu masuk ke pemakaman itu. Yang ada orang meninggalnya di hari Selasa Kriwan. Masuk ke dalam makam itu. Terus si suami saya itu mencoba mencabut si maesannya yang meninggal di hari Selasa Kriwan itu. Setelah mencabut maesannya itu sebelumnya itu suami saya kan dibekali sama Simba. Bacaan sama itu apa tuh besel gitu ya macemnya. Itu Bang Ai namanya kata suami saya yang dialami itu berdatangan makhluk-makhluk gaib. Saya tanyakan apa aja ya yang dateng gitu ya. Itu macemnya katanya gondoruo. Yang hampir mencekek suami saya. Tapi suami saya tidak berputus asa gitu. Suami saya tarung. Dia bilang. Tarung dengan makhluk-makhluk seperti itu. Takmad gak ikut di situ ya? Takmad yang bingungnya itu tidak tahu dan tidak melihat Bang Ai. Tidak melihat sama sekali tuh ada makhluk seperti itu. Seperti biasa-biasa aja gak ada apa-apa gitu. Suami saya juga bingung cerita ke saya tuh. Nah udah. Seperti itu. Terus dateng lagi. Pocong katanya suami saya cerita tuh. Tiga Bang Ai. Tiga itu. Yang ingin memasuki raganya si takmad. Mau masuk ke raganya si takmad. Akhirnya sama suami saya ditangkis apa dibela lah. Si takmad ditarik sama suami saya. Dipinggirin gitu. Akhirnya suami saya yang maju. Melawan si tiga pocong itu untuk bertarung. Tapi tidak berhenti untuk membaca mantra-mantra yang dikasih simbah itu. Udah selesai tiga pocongnya kalah tarung. Datang lagi tuh. Makhluk aneh lagi tuh Mai. Namanya tuh kayak anak-anak kecil tapi ada tandukannya. Ada yang narik-narik katanya. Ada yang narik-narik celana. Ada yang narik-narik baju. Ada yang gimana lah gitu. Yang bikin suami saya itu susah untuk bergerak gitu katanya. Ya suami saya tetap melawan. Yang membaca itu mantra yang dikasih dari si mbah itu. Akhirnya dari situ kalah lagi tuh. Makhluk-makhluk yang gitu-gitu tuh. Sudah selesai. Suami saya mengambil. Mai San yang orang meninggal di hari Selasa Kliwon itu. Nah setelah mengambil itu. Bisa ngomong Mai. Kenapa kamu mengambil wawongan saya? Dia katanya gitu. Atap rumah lah kalau bisa dibilang sekarang membahas Indonesia ya. Suami saya bilang. Saya tidak mengambil. Saya hanya meminjam. Nanti saya kembalikan. Kalau sudah gitu. Terus hilang gitu tuh ya Ma'ai. Mungkin diizinkan atau apa gitu. Akhirnya berhasil lah. Suami saya dan Takmat pulang membawa Mai San itu ke rumah. Si Mai San itu sempat ditaruh di dalam rumah Ma'ai. Itu rumah hawanya apa? Mistis banget. Serem pokoknya. Udah begitu. Anak-anak saya kan pada ketakutan Ma'ai. Nah takut semua kan. Jadi satu kamar itu tiga tidur berempat. Takut sih. Mau kemana nongol pocong. Ya pocong aja pocong gimana. Kayak orang mati diikutin diikat kepalanya. Ya. Cuman ya berbentuk pocong aja seperti gimana sih. Seperti mukanya gitu burak gitu lah. Bau gak? Baunya muasya Allah. Gitu tuh. Rendeg. Sampai muntah-muntah kalau mau dicium sih tapi amit-amit. Bor-bor pengen nyiumin muntahnya. Aduh. Itu banget tuh. Ciji gitu tuh. Jadi saya sama anak tuh takut. Saya orangnya kecing mengai. Jadi suami saya tuh. Sudah deh. Untungnya udah lama kayaknya tuh. Malam tuh lama banget berjalannya. Seolah-olah gitu tuh. Walaupun katanya biasa-biasa aja. Tapi kayak lama banget itu. Karena ada Maisan di rumah saya tuh. Gak cepet pagi, gak cepet pagi. Perasaan tuh gitu. Udah setelah datangnya pagi tuh. Saya sama suami tuh bergegas. Untuk kena telefon si Sarwiti lagi. Sarwiti nih saya mau OTW ke rumah kamu nih. Saya bilang gitu. Sambil membawa Maisan yang mbah minta gitu. Untuk syarat. Oh iya nanti saya sampaikan. Kamu kesini aja. Yaudah nanti saya meluncur sama suami. Ke rumah kamu gitu. Tolong nanti kesitu sama si mbah diantar gitu. Iya. Saya ke rumahnya. Setelah ke rumah itu. Si mbah itu. Ketemu dengan saya. Dan saya ngobrol sama suami juga. Ngobrol gitu sama si mbahnya. Suami juga bercerita ke si mbahnya. Berpengalamannya seperti itu di kuburannya. Ada ini itu 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 gitu. Sampai tarung. Ada pocong lah. Ada jungkitan lah. Ada gondorowo lah gitu kan. Sampai perang gitu. Mengalahkan semuanya gitu. Terus suami saya dan saya mengasihkan itu Maisan. Sama si mbah itu Maisan itu dimasukkan di dalam kamarnya si mbah. Dan diritualkan sama si mbah dimandikan kembang tujuh taman. Itu sama si mbah. Terus diganti kain kafannya juga. Dari kain kafan yang saya bawa sama si mbah ditukar sama punya mbah gitu ya. Dikeluarkan lagi diritualkan sampai berkelumuran minyak lah. Saya sama suami dikasih minyak juga. Malaikat subuh namanya Maai. Itu segini kecil. Cuman ya berarti gitu tuh buat penglaris itu utamanya. Si mbah bilang. Nih gitu. Maisannya. Bawa lagi. Nih minyaknya gitu. Tapi jangan pernah kamu ganti kain kafannya apapun alasannya gitu. Jadi Nisan itu dibungkus kain kafan? Dibungkus kain kafan sama si mbah yang sudah diritualkan. Dan dilumuri minyak. Ngelekat subuh katanya. Nah udah. Dibawa tuh maesannya sama saya dan suami. Sama minyaknya juga. Nih mbah caranya gimana mbah sayanya nih mbah. Saya kan gak ngerti gitu kan. Diapain gitu nanti setelah datang di rumah. Biar usaha atau dagangan saya itu laris manis. Ya sudah kalau kamu ini. Dada dasar kata mbah. Taruh saja nih maesannya di bawah kolong aja. Di bawah kolong meja dagangan kamu katanya gitu. Tapi jangan ada yang lihat. Jangan ada yang tahu gitu. Oke saya paham gitu ya. Setelah itu saya pulang gitu. Nanti kalau kamu sudah habis minyaknya kamu boleh ke sini lagi kata si mbahnya. Berapa bulan ini jangkanya waktunya gitu. Paling tiga bulan. Kata si mbah itu. Habis minyak itu yang sebesar itu tuh. Itu tiga bulan untuk. Minta lagi ke si mbah minta lagi gitu tuh. Hal habis tiga bulan. Ke mbah itu bayar gak? Sebetulnya si mbah. Dari bahasanya sih. Tidak membayar pun tidak apa-apa. Cuman ya karena gak ada orang kesitu minta tolong. Gak memberi imbalan kayak sayanya gitu pribadinya. Saya waktu itu ke si mbah itu ngasih uang sebesar satu juta setengah buat si mbah tanda terima kasih saya. Sudah membantu saya dan suami keluarga gitu untuk memberikan penglaris untuk dagangan saya. Jadi saya kasih diamplopin. Diamplop coklat tuh mbah ai. Kasih uang satu juta setengah buat si mbah. Ngasih teman saya si Sarwiti itu 300 ribu. Karena sudah jadi pelantara gitu tuh. Karena udah ngasih tau jalan. Tanda terima kasih saya buat beli basel lah gitu kan. Namanya ibu-ibu kan. Senangnya basel. Oke lah saya kasih 300 ribu tanda terima kasih saya. Selesai itu saya pulang. Saya pulang bersama suami tuh. Pamitan dari situ. Tidak langsung jualan saya tuh. Capek gitu tuh ya. Masih mikir lagi gitu kan. Bisa laris tuh apa iya sih. Kan sebelumnya saya tanya nih ke mbah nih waktu sebelum pulang. Mbah, saya jualannya kan biasanya di jalan mbah. Kenapa kalau sekarang seumpamanya saya pakai pengaris dari mbah. Saya jualan kan masih gak boleh di jalan. Gimana kalau saya jualannya di rumah aja gitu kan. Oh itu lebih bagus katanya si mbah. Oh ya sudah. Tidak apa-apa ya mbah. Tidak apa-apa katanya. Kalau lingkungan tempat tinggal rame. Rame. Lumayan. Masuk gang atau di kompleks. Masuk gang, masuk gang. Rame di situ. Masuk gang luayan lah. Dibilang rame ya. Rame ya dibilang gak juga ya. Namanya perkampungan biasa gitu ya. Seperti itulah. Saya coba itu berpikir dengan suami saya. Tidak langsung jualan itu tuh. Dua hari saya tuh. Merenung lah. Untuk mempertimbangkan segala-galanya gitu tuh. Setelah istirahat dua hari. Sambil berpikir. Akhirnya saya memutuskan dengan suami. Ayulah. Kita berjualan lagi yuk gitu. Di situ saya memulai tuh jualan tuh. Mulai gitu. Saya masak apa, racik. Suami saya yang elap-elap. The dasar apa gitu ya. Terus suami saya keluar teras gitu kan. Lihat kanan, kiri. Tengok kanan, kiri gitu. Lihat ada yang orang enggak gitu kan. Sudah dilihat kondisi situasi di sekitar. Sepi kan. Akhirnya suami saya itu masukin tuh. Yang disuruh sama si mbah. Maesan itu. Ditaruh lah di bawah kolong meja. Buat biasa kita jualan. Itu udah ditaruh di bawah kolong meja. Yang biasa saya ada dasar itu. Suami saya taruh. Masih dalam beberes gitu lah. Lap-lap di dasar apa gitu tuh. Itu bukan mustahil, bukan mustajab ya. Yang beli udah katri. Kayak sulap ibaratnya tuh. Tadinya kok enggak ada orang kok bisa setelah taruh maesan di bawah kolong meja itu. Ada yang nunggu. Istilahnya ada yang nanya. Nyari gitu. Itu hari pertama? Hari pertama saya jualan. Awalnya saya ragu kan. Aduh apa bisa sih saya jualan di dalam gang, di rumah. Habis seperti biasanya yang lima kilo di jalan. Jadi saya tuh. Udah lah. Kurangin dulu lah jualannya. Tiga kilo saya. Diawali. Karena paru gitu pikirnya. Tapi tiga kilo itu habis seketika itu. Dari satu orang yang beli atau dua orang yang beli itu habis. Masih banyak yang masih menunggu. Itu di hari pertama saya jualan setelah datang ke Simbah minta tolong itu. Dari tiga kilo itu saya dapet untung 300 sampai 400. Padahal belum promosi ya? Belum. Itu juga cuma sedikit. Tiga kilo dan satu porsinya itu saya enggak begitu mahal. Karena masuk kan bukan di jalan gitu. Yang tadinya saya di jalan satu porsi itu 7.000-8.000. Kalau di sini 5.000-6.000 lah. Jadi semua dari tonton sayur, nasi lengkok, nasi kuning, nasi uduk gitu. Enggak banyak saya gitu ambil harganya gitu. Saya takut kan, takut sepi sih. Soalnya masuk di dalam rumah gitu. Takut enggak ada yang tahu, enggak ada yang ini kan. Itu motor itu sampai berderet. Antri panjang sekali. Ini namanya rumah masuk gang gimana sih? Saling berdesakkan gitu. Hanya bisa dua motor kelewat gitu, simpangan gitu. Tapi di situ penugang tuh. Orang serasa kepingin beli, kepingin beli gitu. Terus saya akhirnya ngerasa, oh iya ini harus ditambahin. Tambahin lagi 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, sampai 20 kilo yang satu nasi. Macem. Itu kondisi masih COVID padahal ya? Masih COVID. Itu 20 kilo saat ininya, apa sih namanya, nasi kuningnya, nasi lengkonya. Ya habis satu kintalan lah, kalau dihitung tersemuanya gitu. Dari sama gorengannya itu sampai satu karung. Saya bikin gorengan untuk melayani semua pelanggan-pelanggan saya gitu. Keuntungan berapa? Kalau udah 9 bulan itu, saya udah mencapai keuntungan 3 juta, 4 juta. Sampai ke 5 juta kalau weekend. Besar lumayan lah. Bukan lumayan, memang besar gitu tuh. Enggak pindah tempat, tetap di situ? Enggak, di rumah aja. Karena masih COVID kan, masih corona. Saya tuh di situ tuh. Tapi suami saya itu gemar untuk membeli tanah gitu tuh. Untuk menyisikan dari hasil jualan gitu tuh, mengumpulkan ya sering. Alhamdulillah yang tadinya rumah itu seadanya gitu, gak punya apa-apa. Akhirnya dengan berjualan tambah maju, tambah laris, tambah banyak pembelinya. Itu bisa mengumpulkan mobil, motor, TV yang tadinya gak punya gitu tuh ya. Sampai kebeli semualah. Sampai tanah juga. Akhirnya saya membangun sebuah kos-kosan. Bangun kos-kosan setelah berapa tahun jualan? Tiga tahun lah saya ini dapat bisa membangun kos-kosan 12 pintu. 12 pintu? 12 pintu. Dari hasil jualan aja itu. 12 pintu rumah kos-kosan. Nah saya kan akhirnya sama suami tuh lama-lama lelah gitu tuh. Melayani pelanggan hanya berdua aja. Jadi saya udah memutuskan nih sama si suami, tuh pake karyawan aja deh kalau cuci piring apa gitu buat lelayan. Itu capek sayangnya gitu kan. Akhirnya sama suami dipekerjakan ada orang gitu yang buat membantu gitu untuk cuci piring, ngelayanin gitu. Ngasih ke pelanggan nasi apa gitu tuh. Ini dirubah gak bentuk-bentuknya warungnya setelah maju jadi restoran? Enggak, enggak masih kayak seperti biasa. Tetep pake meja itu aja? Pake meja lebih ke arah tradisional itu juga saya jualan nasinya pake bakul. Jadi masih tradisional banget gitu tuh sayangnya. Tidak mencirikan. Ada kecurigaan dari tetangga? Ya sebetulnya sih ada lah, cuman kan mereka tidak bicara langsung ke saya gitu ya. Kecurigaan pasti lah. Tadi jualannya di jalan ya hanya mentok abis di 5 kilo, sekarang udah masuk ke rumah malah lebih dari 5 kilo makan. Lebih banyak pelanggannya sampe berjeret antri. Ngedesek gitu kayak apa, gejubel-jubel kayak orang liat muludan gitu tuh. Saya kan banyak gitu. Sampai RT, RW juga aneh gitu tuh. Bu kok jualan rame banget bu, alhamdulillah. Saya bilang, ya rejeki gitu. Lagi rame, mungkin ada berkahnya dari corona. Saya bilang gitu kan. Tidak mencirikan gitu. Daripada nanti pertanya-tanya perenjang kali lebar kan saya bingung. Nah saya jalanin aja gitu. Seperti itu setiap hari gitu tuh. Ya iya disitu juga saya tuh gak akan istilahnya lupa gitu sama si mbak yang sudah menolong saya gitu. Kan si mbak berpesan. Jika memang ininya sudah habis, minyak yang malekat subuhnya itu habis, bisa datang lagi ke sini per 3 bulan. Jadi saya sama suami itu kalau setiap 3 bulan, mesti libur lah jualannya. Buat datang berkunjung ke mbak gitu. Berapa hari? Ya paling 2 hari atau bisa kadang pepe kalau umpamanya itu mah. Cuman kan capek kadang istirahat dulu gitu. Gak langsung jualan gitu. Ke mbak untuk minta minyak malekat subuh lagi. Terus pulang ya kembali berjualan lagi. Setiap per 3 bulan aja saya libur gitu. Setelah 3 tahun saya berjualan Mai. Mungkin juga itu udah waktunya juga. Sudah masanya juga. Ya mau tidak mau. Saya mengalami kebangkrutan. Usaha saya. Apa penyebabnya? Jadi diawali dengan datangnya pembeli Mai. Satu keluarga, suami, istri, dan anak. Tiga anak itu. Salah satunya anaknya masih dibilang kecil ya kecil lah. Entah umurnya berapa itu. Tiga tahunan mungkin ya. Itu datang. Ikut beli di dagangan saya. Ikut makan. Istilahnya beli. Makan di situ. Lalu anak kecil itu berteriak. Mama takut gitu. Sambil melempar makanannya. Nasi kuning saya gitu. Yang lagi dimakan sampai dilempar itu si nasi itu. Ketakutan. Sampai ngedekap ke ibunya itu. Ketakutan aja. Kenapa? Ada apa? Mama itu ada pocong katanya. Ada pocong itu di depan nasi kuningnya ibu. Di deket nasi kuningnya dibakulnya. Akhirnya. Kata si bapak anak itu. Kamu ada-ada aja nak. Udah-udah jangan terlalu gitu. Ngomongnya gak baik katanya. Saya tuh tercengah gitu tuh. Ada apa? Ada pocong. Karena saya gak tahu mengai. Saya itu dibantu dengan siapa. Pesugihan saya itu apa gitu yang bisa bikin ramai. Saya juga gak tahu. Itu dalam kondisi banyak orang? Banyak pelanggan yang lagi makan di situ. Akhirnya pelanggan semua tercengah gitu. Melihat saya tuh seperti gimana gitu tuh. Sinis gitu tuh melihatnya. Kok jangan-jangan ini ibunya ini jualannya rame aja tuh. Karena melakukan pesugihan kali ya. Ya banyak tanda tanya dari pembeli-pembeli yang makan di situ juga sih. Yang lainnya gitu tuh. Setelah anak itu berteriak ketakutan sambil bicara. Itu loh ada pocong. Itu loh mah ada pocong. Saya juga saya bingung sama suami kok ada pocong gitu. Saya juga selama bertahun-tahun dagang gitu tuh dibantu sama si mbah itu. Saya tidak pernah tahu kalau dagangan saya itu dibantu sama si pocong itu. Itu dari hari ke hari tuh setelah anak kecil melihat pocong itu ya. Jualan saya tuh semakin hari bukan semakin laris. Menurun, menurun dan menurun sampai sepi. Sampai sedih lagi lah saya tuh saya bilangnya. Itu masa berapa lama sampai sepi? Sampai habis? Empat bulanan lah. Empat bulan. Empat bulan itu. Terus menurun ya? Terus menurun. Akhirnya saya lama-lama jualan masih lagi, jualan masih lagi gitu kan. Jadi saya seolah-olah berpikir ya ampun udah apa saya tuh sudah udah waktunya lah sadar gitu kan. Terus juga di samping itu apa sudah waktunya kontrak saya sama si mayat itu sudah habis. Minta dipulangkan itu atap rumahnya atau hubungannya gitu. Minta dikembalikan itu si mayat. Nisannya. Nisannya itu pak. Jadi saya itu kembali ke si mbah. Menghubungi mbah ke sana. Tanpa bicara dulu sama si Sarwiti itu. Langsung itu saya menghubungi si mbah. Si mbah bilang. Mbah saya bilang. Ini gimana mbah jualan saya tambah hancur. Saya bilang. Tidak ada pelanggan yang mau beli satu pun. Sampai saya buang-buang modal lah gitu lah. Masak ya masih aja lagi. Masak ya bobor lagi gitu. Hampir putus asa saya. Oh ya sudah kata si mbah. Berarti kamu pulangkan saja ini batu nisannya gitu. Ke yang kamu ambil hubungannya atau rumah atapnya gitu. Tapi diketentukan juga sama si mbah. Kamu harus mengulanginnya. Di hari Selasa Kliwon lagi gitu. Terus sama si mbah juga dikasih. Air bunga. Buat niramnya itu. Ke makamnya yang diambil hubungannya atau atap rumahnya itu. Si mayat itu. Akhirnya suami saya itu kembalikan itu. Bapak nisannya itu ke yang sudah diambil atap rumahnya itu. Dipasangkan kembali. Sambil berkata suami saya ke si kuburan itu. Si mayat itu. Ini saya kembalikan atap rumah kamu. Atau hubungan kamu. Terima kasih itu sudah membantu usaha saya. Setelah itu disiramlah air kembang dari si mbah itu. Gimana ya? Di bawah nganggur gimana sih? Lama-lama untuk kehidupan. Apa yang saya ada, saya jual. Untuk makan, untuk anak, untuk apa gitu. Pendidikan atau apa gitu. Saya punya mobil, saya jual mobil. Saya apapun yang saya jual, yang penting bisa makan. Karena posisi waktu itu saya enggak kerja, suami enggak kerja gitu. Jadi apa aja yang bisa jadi uang, saya jual. Buat makan. Kos-kosan masih ada? Jual, saya jual. Kos-kosan dijual? Semua sampai belangsak saya lagi gitu. Sampai saya itu, tadinya nol ya nol. Gitu. Tadinya enggak punya, ya enggak punya kembali enggak punya gitu. Maka dari itu, itu udah pengalaman terburuk dan terjelek. Jangan sampai ada yang meniru seperti saya gitu. Ibu, itu kan hartanya masih banyak tuh. Ya bisa dikatakan jumlahnya mungkin ratusan juta jualan kos-kosan ya. Kos-kosan dijual, mobil, motor. Itu kemana uangnya? Jadi awalnya itu dulu waktu saya masih jualan rame-ramenya nih. Saya tuh jadi bandar arisan. Berjalan lancar. Setelah saya bangkrut, saya masih tetap ngebandarin arisan itu. Namanya juga mungkin hukum karma apa gimana ya. Jadi orang tuh yang tadinya awalnya benar, jadi enggak benar gitu bayarnya. Ini kan saya, setiap ada yang dapet, saya yang nombokin. Karena uangnya enggak full, enggak pada bayar gitu. Orang-orang yang ikut arisan ke saya itu enggak pada bayar orangnya. Jadi saya ngasih ke orang yang dapet waktu itu ya, mau enggak apa uang pribadi saya. Ada yang ada, saya kasihkan gitu. Sampai dengan selesai, sampai udah mobil pun saya gadekan gitu. Untuk ya untuk memenuhi arisan tersebut. Sampai anak saya juga kena cobaan. Sakit. Sakit yang enggak tahu itu sakitnya apa itu. Dokter pun sampai enggak bisa memprediksi itu. Aneh loh koknya sakitnya, saya juga bingung. Yang jelas itu saya sama suami itu, setiap minggu itu mengantar anak saya ke rumah sakit. Untuk melakukan cek cuci darah. Dan biayanya itu enggak sedikit gitu. Besar gitu, lumayan gitu. Setiap minggu? Setiap minggu. Ya kalau penyakitnya ketahuan ya aja, saya tuh enggak begitu terpikir gitu, termasuk berpikir gimana-gimana gitu. Penyakitnya itu dokter aja tidak bisa memprediksi sakitnya itu apa. Apa aneh gitu. Tapi harus cuci darah. Tapi harus cuci darah. Itu ujian. Ya mungkin juga teguran bisa dibilang. Terus saya tuh keluarin uang, uang, uang. Sampai saya nol. Besar. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak bisa bertahan untuk... Bangkit kayak kemarin-kemarin gitu. Usaha supaya gimana gitu. Akhirnya terpuruk saya tuh disitu tuh. Alhamdulillah. Dari apa yang sudah saya korbankan atau yang sudah saya jalani, harta saya itu untuk perobatan anak. Ya untuk menebus kesalahan saya gitu tuh. Dengan penyakit-penyakitnya yang gak bisa diketahui, diprediksi sama dokter. Harta saya sudah habis. Akhirnya saya pasrah. Ya Allah saya pasrah. Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya minta anak saya sembuh. Ya itulah. Kunfaya kunnya Allah gitu. Kuasa Allah satu-satunya. Sembuh anak saya. Setelah saya bangkut lagi. Tidak punya apa-apa lagi. Jangankan kos-kosan 12 pintu. Sudah tidak bisa apa-apa. Sudah di TV pun tidak ada gitu. Sudah tidak punya gitu. Demi kesembuhan dan keselamatan anak. Saya sampai gak punya nol. Nol dan nol. Harus mulai dari awal lagi. Habis sudah. Jadi anak kembali sehat ya setelah habis semua. Alhamdulillah sehat. Nah setelah itu bagaimana? Rejekinya seperti apa? Rejeki saya tuh ya ma'ai. Saya tuh berusaha lagi untuk bangkit awalnya. Saya tuh mencari pekerjaan lagi. Seperti awal. Jadi ART lagi. Asisten rumah tangga lagi. Nanya-nanya ke teman-teman. Ada gak sih kerjaan buat saya gitu. Tapi namanya lagi dikasih karma mungkin. Tetap aja ma'ai. Kadang ada juga kaya tidak bisa cukup. Rasa kurang dan kurang terus. Gak bisa gitu tuh. Seret gitu tuh. Terus lah. Susah dikatakannya. Suami juga susah? Sama bangunan. Suami juga seret. Tidak ada istilah proyek yang datang. Nawarin kerjaan ke dia gitu tuh. Sama ma'ai. Ujian namanya gitu tuh. Ujian entah teguran atau apa gitu. Supaya jangan melakukan hal-hal yang seperti saya gitu tuh. Cuman ya namanya saya istiar. Mintanya bukan ke orang pintar lagi. Saya kembali berusaha minta ke yang maha kuasa. Ke Allah satu. Ya sedikit demi sedikit. Saya minta bantuannya hanya kepada Allah satu. Ya Alhamdulillah sekarang. Agak sedikit mendingan. Lumayan. Kerja juga ada yang ngasih. Walaupun sambatan. Bisa dipanggil gitu. Walau seminggu berapa kali saya jadi buruh cuci gitu. Dari rumah ke rumah gitu. Nyatrika apa gitu. Suami juga Alhamdulillah walaupun gak full gitu kerjanya. Ya ada gitu ya. Ya karena saya dan suami berpikir. Sudahlah. Mungkin udah saatnya kita kembali. Kembali ya. Kita hanya punya Allah gitu. Mintalah sama Allah yang sang maha kaya gitu. Untungnya masih untung ya Bu ya. Alhamdulillah masih disadarkan. Gak ada nyawa jadi tumbal. Anak ibu atau ibu sendiri gitu. Iya tidak ada Pak. Ada gangguan gak setelah mengembalikan nisan itu? Tidak ada. Gangguan-gangguan makhluk koib gak ada? Gak ada karena kita kan waktu perjanjian kan secara baik-baik gitu. Kita juga kan mengulanginnya baik-baik. Gak asal gitu tuh. Dikasih bunga apa air siraman bunga dari mbah itu kan. Yang tadi saya ceritakan juga kan. Ditaruh maizannya sambil disiramkan air bunga itu ke kuburan maiz yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu. Kan dikembalikan juga di hari Selasa Kliwon juga. Ya. Nah dari kisah ini ibu bisa petik hikmahnya ya. Sangat. Kira-kira ada pesan untuk penonton malam mencekam gak? Ada ada. Apa bu? Ya untuk yang menonton di malam mencekam. Saya berpesan. Tolong. Contoh seperti saya itu bukanlah contoh yang baik. Dan tidak pantas untuk ditiru atau ditanyakan. Ada pun yang melihat kejadian yang sekarang saya ceritakan di malam mencekam ini. Jangan pernah jika menemukan saya atau bertemu dengan saya jangan pernah menanya apa-apa. Karena saya tidak akan berbuka mulut. Untuk pengalaman pribadi saya yang sangat buruk. Biasanya pada nanya ibu di mana melakukan persegiannya. Simbahnya di mana alamatnya. Itu tidak akan saya jawab mai. Itu cukup saya dan keluarga saya. Dan jangan ada korban seperti saya. Yang mengalami kesuksesan atau kebahagiaan hanya sesaat. Kesenangan hanya sesaat. Untuk semuanya yang mendengarkan di malam mencekam yang melihat. Jangan sampai meniru atau mengikuti jejak saya yang salah. Jadi sekarang ibu sudah kembali ke jalan yang benar bu ya. Alhamdulillah ma'ai. Anak-anak sehat sekarang bu? Sehat, walafiat, alhamdulillah. Sobat malam mencekam, kisah yang menarik. Yang sempat menikmati kekayaan selama tiga tahun dari pesugian atau pengelaris dari kisah ini. Jangan coba-coba untuk diikuti. Karena ujung-ujungnya pesugian itu selalu membawa kehancuran. Betul. Ibu kapok ya? Bukan kapok lagi wis. Trauma. Trauma. Gak mau lagi? Amit, amit. Sekarang di jalan Allah ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu Isni. Sama-sama sama ayah. Mudah-mudahan keluarganya selalu bahagia dan rezekinya juga lancar kembali. Amin ya Rabbul Alamin. Akhirnya Mang Eyi dan tim undur diri, sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ayah. Sama ayah. Sama ayah. Terima kasih.